Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen di video kali ini seperti biasa aku akan share ide jualan kali ini aku bikin blueberry yogurt milk yang dikemas menjadi dessert poch seperti ini jujur aku suka banget sama rasanya karena enak dan nyegerin buat temen-temen yang mau bikin juga mau coba untuk jualan langsung aja tonton terus video ini sampai dengan selesai pertama aku akan bikin dulu jelly blueberry aku pakai Nutri Gel Balance Color yang rasa blueberry seperti ini ya tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir dan 500 ml air aduk nyalakan api masak sampai mendidih dan karena aku kurang suka dengan warnanya yang terlalu pucat jadi aku so ngide banget untuk tambahin sama pewarna biru dan jadinya warnanya seperti ini agak aneh sih tapi yaudahlah ya nggak apa-apa nah kalau sudah mendidih tuang ke dalam wadah kita tunggu sampai dia set kalau sudah set kita potong kotak-kotak seperti ini ya ini aku udah simpan di dalam kulkas juga udah set dan aku udah potong kotak-kotak bahan yang kita butuhkan lagi ada satu sendok makan biji selasih campur dengan secukupnya air matang kita aduk dan tunggu sampai mengembang bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah selai blueberry selai blueberry ini sebagai pengganti buah blueberry karena blueberry di tempat aku itu harganya mahal dan juga susah ditemukan tapi aku sarankan temen-temen pakai selai merek golden fill seperti yang aku pakai ini bukan endorse ya tapi selai golden fill ini selain itu masih ada bulir-bulir buah aslinya selanjutnya untuk isiannya aku pakai popping boba popping boba ini bisa teman-teman beli di supermarket supermarket besar biasanya udah ada atau kalau kalau mau lebih murah teman-teman bisa beli di market test ini aku beli 30.000 ini beratnya sekitar 500 gram tapi menurut aku ini opsional ya boleh teman-teman pakai ataupun enggak kalau misalnya susah ditemuin atau merasa terlalu mahal nah sekarang aku akan bikin kuahnya pertama aku masukkan dua botol yogurt ring rasa blueberry kebetulan aku pakai yang merk cimori satu botolnya itu beratnya 240 mili jadi aku pakai yogurt ringnya 480 mili ya tambahkan dengan satu kaleng susu evaporasi aku aduk dulu setelah itu terakhir tambahkan dengan 60 gram susu kental manis maaf ini susu kental manisnya menggumpal karena baru dikeluarkan dari dalam kulkas kita aduk rata dan siap untuk digunakan Oke ini semuanya udah siap kita kemas untuk pochnya aku pakai ukuran 10 x 17 cm pertama masukkan satu sendok makan selai blueberry selainnya kita tempel-tempelkan ke dining poch supaya nanti terlihat lebih cantik tambahkan dengan tiga sendok makan jelly blueberry satu sendok makan popping boba satu sendok makan biji selasih terakhir tuang campuran susu dan yoghurtnya hati-hati jangan sampai terlalu penuh karena nanti pochnya akan susah ditutup seperti yang di awal video aku bilang aku suka banget sama rasanya si kuahnya itu meskipun yoghurtnya dicampur dengan susu evaporasi tapi yoghurtnya masih berasa justru lebih creamy dan lebih kental popping boba ini juga memberikan sensasi yang berbeda karena dia itu akan meletus-letus di mulut oke segitu dulu aja video dari aku terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati